selamat menikmati di deskripsi box ya oke sekarang kita bisa panasin minyaknya dan setelah minyaknya panas kita bisa langsung masukkan bawang bombaynya lalu kita oseng-oseng lalu setelah kiranya udah layu kita bisa masukin bawang putihnya lalu kita oseng-oseng lagi setelah itu kita bisa masukkan wortelnya ini wortelnya tadi udah aku rebus dulu supaya mempercepat proses memasaknya lalu setelah itu kita bisa masukin blokolinya tadi ini blokolinya udah direbus juga lalu kita oseng-oseng lagi setelah itu kita tambahkan sedikit air dan biarkan dia mendidih setelah mendidih sekarang waktunya untuk memasukkan bumbu disini aku kasih garam lada kaldu jamur gula pasir lalu kita aduk-aduk setelah itu kita beri saus tiram kita aduk-aduk lagi supaya merata dan setelah itu kita beri sedikit minyak licen nah setelah itu kita aduk-aduk dan kita bisa tambahkan jamurnya lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata oh iya di tahap ini kalau misalnya kalian mau tambahkan tahu atau tahu Jepang itu boleh banget ya dan setelah kiranya ini sudah matang kita bisa tes rasa setelah itu kalau rasanya udah dirasa pas kita bisa masukkan daun bawangnya kita oseng-oseng sebentar dan kita masukkan tepung maizena yang sudah dicairkan supaya kuahnya agak sedikit mengental setelah itu udah jadi deh tinggal kita plating udah siap buat kita makan ini sekarang aku mau makan sama nasi putih hangat dan juga telur ceplok hmm pasti enak banget yuk sekarang kita cobain hmm ini wangi banget permaduan antara minyak wijen dan juga bawang bombay ini enak banget buat kalian yang demen bawang bombay aduh ini telur dari tadi susah banget ya diambilnya pakai tangan aja deh oke deh segitu aja video kali ini jangan lupa buat klik like share ke temen-temen kalian komen dan klik tombol subscribe-nya thank you for watching stay safe dimanapun kalian berada and see you on my next video bye bye